Intro Ya anda ini yang harusnya ini, harusnya mengerti tentang diskusi Aku belum, aku belum menang Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ya Ini adalah nubuatan Kristus Yesus mengatakan semua makanan itu halal kan begitu Betul, sejak awal gini Itu kan bukan kata Yesus yang mengatakan dengan demikian Kata Yesus lah Tentang panggilan untuk ikut menderita Jadi orang Kristen yang tidak menderita karena iman Itu kurang diragu, itu diragukan di Kristen Pasti Tuhan Yesus itu disebut sebagai hamba Tuhan Karena dia itu datang ke dunia Untuk sudah menubuatkan bahwa akan ada hamba Tuhan yang menderita Nah penderitaannya itu karena apa? Karena kamu mungkin masih berpikir bahwa Yesus itu adalah ala Bapak itu sendiri Sehingga seakan-akan ada paradoks di dalam kitab suci Dan pemahaman teritunggal bahwa dia adalah Tuhan Tapi kenapa dia juga disebut hamba dari Tuhan itu sendiri Padahal dirinya sendiri adalah Tuhan itu gitu loh Kita akan berbicara siapa Yesus dan siapa Bapak Jadi gini Alah kita yang esah Pada pulangnya firman menjadi bla 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 Nah disitu tidak ada kata Yesus yang disebutkan Tapi umat Kristiani menganggap bahwasannya firman itu Yesus itu sendiri Bagaimana menurut Anda ini? Jelas Yohan Ada kata Yesus enggak disitu? Benar dong Adakah kata yang di dalam? Misalnya satu ini dong Bentar, bentar Anda jangan potong dong Jangan Anda potong dong sama Mbak Disini itu kita memberikan edukasi yang baik loh 796 ini kan juga Kok malah kesih itu sih? Kok malah kesih itu sih? Gini Pak Bapak itu tidak tahu cara membaca yang benar Anda saya utus Kan Anda ini yang mengerjakan Jadi cara Anda berdiskusi itu seperti orang yang enggak sekolah Di dalam Yohan 1 ayat 1 disitu Dituliskan pada mulanya firman disitu kan Pada mulanya firman menjadi bra-bra-bra-bra Nah disitu tidak ada kata Yesus yang disebutkan Tapi umat Kristiani menganggap bahwasannya firman itu Yesus itu sendiri Bagaimana menurut Anda ini? Jelas Yohanes sudah menjawab pertanyaan Anda Coba kita lihat di dalam Yohan 1 ayat 1 Dikatakan begini Pada mulanya sudah ada firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Kalau kita lihat di dalam ayat 14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapak Penuh anugerah dan kebenaran Dan Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru Inilah dia yang kumaksudkan Ketika aku berkata Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Ada kata Yesus tidak disitu? Bentar dulu Ketika Yohanes mengatakan dia datang sebelum aku Yesuslah satu-satunya yang mengatakan Aku ada sebelum Abraham ada Lagipula kalau kamu baca di ayat 29 Itu Yohanes menunjuk Yesus Jadi semua orang tahu Kalau yang dimaksudkan Yohanes itu adalah Yesus Coba kamu baca Yohanes 1 Mulai dari ayat 1 sampai ayat Adakah kata yang di dalam ayat tersebut Dari ayat per ayat yang Anda jelaskan tadi Bahwa firman itu adalah Yesus Sedangkan di Yohanes 17 ayat 3 Ada kata Yesus Kok lari ke 17? Yang satu aja kamu belum lulus loh Bacanya satu-satu ini dong Bentar-bentar Jangan anda potong dong Jangan anda potong dong sama Pak Disini itu kita memberikan edukasi yang baik loh Pak 796 ini kan disitu sih Kok malah kesitu sih Pak? Ya Anda ini yang harusnya ini Harusnya mengerti tentang diskusi Dengerin apa ya? Aku belum Aku belum nyampe Bisa diimit dulu Kak? Bisa diimit dulu Kak? Bentar-bentar Berarti gini Pak Bapak itu tidak tahu cara membaca yang benar Yohanes itu berbicara tentang siapa? Itu tentang Yesus Kalau masalah Yinfuk itu menyebut dirinya firman Kita lihat di dalam kitab Wahyu ya Oke Dimana ada yang menyatakan firman itu adalah Yesus Sebagai Tuhan itu sendiri Nabi-Nabi dan para rasul itu menceritakan tentang satu orang yaitu Yesus Pak Kitab kami ini gak membicarakan tentang diri Nabi Atau tentang dirinya sendiri Atau rasulnya sendiri Tetapi membicarakan satu orang Siapa dia? Sang Mesias itu Pak Jadi kalau anda mau Pada mulanya telah ada firman Firman itu adalah Yesus Nah itu udah jelas Pak Di ayat 14nya Kan kamu baca Ibarat kata kamu nonton drama Korea Cuma episode 1 terus menyimpulkan Kamu belum nonton nih episode 2 sampai 16 Nah ini Bapak Makanya Bapak bilang Loh kok di episode 1 belum ada Kok di episode 1 belum ada sama Yesus Saya hanya meminta sebuah data yang menyatakan Bahwa firman itu ada penyebutan kata Yesus Oke Wahyu aja Sedangkan ada di dalam alkitab anda Di situ Di Yohanes 17 ayat 3 Apa Yohanes 17 ayat 3? Sebagai utusan Mana mana mana? Dikatakan hanya sebagai utusan Yang telah engkau utus Coba baca hanya sebagai utusan Coba baca Coba baca Coba baca Yohanes 17 ayat 3 Beneran hidup yang tetap itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Dan satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Loh yang telah diutus Bukan hanya utusan Bukan hanya utusan kan? Kan berarti dia sebagai orang yang diutus Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus siapa Pak? Yang diutus siapa Pak? Coba bacain dijalankan salah-salah gimana sekarang secara logika secara logika yang di secara logika berpikir kalau kita-kita kita-kita sekolah-kita 1-2 nya Elia baca dari ayat satunya yang 17 kalau kita itu secara panggilnya Bapak Samanta di dalam di dalam dikatakan lagi di dalam satu satu kelas ya Anda di otos oleh guru Anda ya Apakah anda ini sama dengan guru Anda bukan bukan berarti kenapa coba ini ini satu hal yang kamu jawab Coba kamu coba kamu jawab satu halnya Kenapa kenapa ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah tapi orang Yahudi membunuh dia karena dengan berpikir begitu dengan mengatakan Yesus sedang mengakui dirinya adalah anak Allah Pak kau manusia bukan Pak saya tanya kau manusia bukan Pak Oh manusia lah kalau kalau manusia anak aku juga manusia sama manusia Oke Bapak itu anaknya Yesus itu firma itu adalah beda lu orang tua loh anak beda dengan Bapak lu Samanta memang anak beda dengan dengan Bapak bisa dibuat kalaupun hakikat sama-sama manusia ini sebentar ya sama-sama manusia tapi beda antara Bapak dan anak itu beda sama-sama 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 manusia kita bicara antara Bapak sama anak itu beda iya Bapaknya apa Bapaknya apa Bapaknya aku aku lebih suka aku lebih suka sama Mas Elia ya daripada Samanta karena Samanta ini kayaknya enggak bisa diajak diskusi dengan 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 sampai dengarkan saja dengarkan saja memang gini Pak dari dari cara Bapak bernarasi memang Bapak belum tahu teritunggal itu seperti apa ketika Bapak katakan Bapak dan anak itu pasti berbeda yang memang berbeda alasan Bapak dengar dulu alasan Bapak dengan Yesus yang adalah firman Allah yang disebut itu beda tapi hakikatnya sama ya sama-sama manusia Bapak kami sama seperti Bapak Bapak itu di dalam diri Bapak itu ada tiga ya Bapak memiliki tubuh pasti tubuh manusia Bapak memiliki pikiran atau firman itu disebut sebagai firman Bapak nah pasti firman atau akal budimu itu adalah akal budi manusia kamu juga memiliki roh dan rohmu itu tentu roh manusia tapi meskipun kamu punya tubuh kamu punya pikiran atau firman dan kamu punya roh ada tiga realita di dalam satu dirimu tapi tidak ada tiga manusia hanya ada satu manusia maka Kristus itu disebut firman Allah betul kenapa karena dia adalah akal budinya Bapak ya makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu Wahyu 19 ayat 11 dikatakan begini aku melihat surga terbuka ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar ia menghakimi dan berperang dengan adil sekarang saya tanya yang menghakimi itu siapa itu hanya Kristus saja ya kemudian matanya bagikan nyala api dan diatas kepalanya terdapat banyak mahkota dalam padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan di dalam itu ada ialah ini mas Elia Oke Wahyu ini wahyunya Yesus Kristus loh kepada Yohanes Yesus sendiri yang memberi kesaksian ini kepada Yohanes Bapak jangan nengarang Elia Baca Yohanes 17 ayat 1-2 nya saya kan hanya bertanya kepada anda mas Elia ya kita ini disini apa namanya sudah dijawab Pak Wahyu 19 ayat 13 disitu dimana yang menyatakan firman itu sebagai Yesus tidak ada di dalam Alkitab anda itu yang menyatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri saya kan bertanya tolong untuk dibuka datanya yang menyatakan firman itu adalah Yesus ada Yesus Kristus di dalam Alkitab anda itu hanya sebagai yang diutus bukan sebagai Tuhan itu sendiri kalau anda tadi bilang bahwasannya hakikat manusia berarti Yesus manusia dong bukan Tuhan iya kan dia menambahkan kodrat kodrat kemanusiaan kodrat kemanusiaan coba Bapak baca gini deh Pak daripada Bapak ngomong panjang lebar merasa tahu coba baca dengan tahu bukan merasa tahu saya hanya ingin anda membukakan sebuah data coba kamu baca saya suruh kamu merendahkan dirimu kamu baca waktu 19 ayat 13 gitu loh enggak dia tadi dia tadi tuh nggak mau baca ayat satunya coba kamu bacakan Galatia 4 ayat 4 Bapak mengutus anaknya kalau Bapak adalah Allah anaknya masa nggak Allah sih dia tadi udah bilang saya manusia anak saya manusia coba kita akan dengarkan dia yang dia persoalkan sebenarnya firman itu namun setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taklu kepada hukum Taurat Allah mengutus anaknya Allah mengutus anaknya baru lahir baru jadi manusia kan itu mengerti nggak dia kata-katanya kalau bapaknya yang mengutus adalah Allah anaknya itu anaknya itu nggak mungkin nggak Allah kan gitu sama dia nggak usah dikasih ayat sama dia dikasih cara berpikir aja gitu ya kan tadi dia minta kalau ayat dimana firman itu adalah Yesus saya tadi udah bukakan di Wahyu 19 ayat 13 itu Yesus yang memberi kesaksian kepada Yohanes loh itu yang lahir nggak usah Elia itu tadi Galatia 4 lahir dari perawan dan yang lahir dari perawan dunia tahu nggak usah dicari-cari kemana-mana yang hanya lahir dari perawan itu siapa sih? itu disitu mak jelek banget ya Galatia 4 ayat 4 lahir dari seorang perempuan dari perawan itu ya bukan perempuan itu teks aslinya itu perawan dunia tahu nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir dari perawan selain Yesus ya udah nggak usah dicari-cari nggak perlu lagi mengatakan mana dikatakan Yesus ya gitu ya jadi jangan apa ya kalau memang mau diskusi itu ya diskusi ya rendah hati gitu mau mendengarkan ya mau membuka perspektif baru bukan yang malah ngotot-ngototan gitu loh ya jadi cara anda berdiskusi itu seperti orang yang nggak sekolah sebentar ini ada itu maksud saya kenapa di tulisan-tulisan kitab suci itu kok ada istilahnya komentator lah ya komentator lah ya katakan komentator gitu ya komentatornya gitu ya nah seperti itu tadi maksud saya itu mengapa harus ada begitu itu ataukah itu memang apa karunia atau bagaimana saya kurang tahu juga mohon penjelasannya mereka kan para rasul Injil Sinoptik itu kan berbicara mengenai dia Sang Kristus itu mengenai kisah-kisahnya dengan empat sudut pandai yang berbeda oleh Markus ya Matius, Lukas, Yohanes tetapi itu merujuk kepada esensi dan kepenuhannya Kristus sebagai Mesias nah apa yang diperkatakan Kristus penggenapan Kristus nubuatan yang digenapi Kristus itu dijelaskan lagi oleh para rasul dan para murid jadi dalam mindset keyahudian mereka yang notabene itu mau juru selamat yang bukan seperti Kristus tapi mereka mampu memahami kerajaan Allah sebenarnya bukan komentator tetapi mereka oleh ilham roh kudus ya Tuhan kan Tuhan Yesus kan berkata kalau aku pergi aku akan mengutus roh kudus penghibur yang keluar dari Bapak nah lagi pulang bandat menginjili dalam Matius 28 ayat 19 itu diberikan kepada para rasul mereka ditabiskan kemudian mereka diberi roh kudus untuk menginjili orang maka oleh ilham roh yang sama yang datang dari Bapak itu memberi mereka pengertian kenapa Kristus seperti ini maka diajak siap 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 berarti para rasul ini ya para penulis ini mereka dapat ilham roh ya roh kudus ya dari Bapak sang sumber itu gitu ya komentator apa sih aku masih belum ngerti komentator ini kayak contohnya gini adek misalnya kan disitu kan ada tertulis misalnya kan semua makanan itu masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan orang tetapi yang menajiskan orang adalah yang dari dalam keluar itu bukan komentator itu ajaran Yesus iya betul habis itu disitu ada lagi terus hanya dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan itu halal kan begitu betul memang sejak awal gini itu kan bukan kata Yesus kan yang mengatakan dengan demikian loh kata Yesus lah kok bukan kata Yesus gimana sih iya sebenarnya itu betul saya kasih tau kamu ya carikan dulayatnya Elia tau keras ditambahkan oleh sebab banyaknya pelanggaran yang sejak semula manusia diciptakan ada gak dia bilang sama Adam Adam haram babi gak ada sejak semula memang tidak ada yang diharamkan oleh itu kan kamu gak tau itu kenapa taurat itu ditambahkan karena banyaknya pelanggaran ada itu ayatnya ya jadi kalau kamu mengatakan ya kenapa Yesus seperti itu kenapa ini merupakan komentar ayat 20 ya oke ya jadi gini ya bro ya sejak semula memang gak ada yang diharamkan justru apa perkataan Tuhan di dalam kejadian apa semua boleh kau makan ya kau akan menguasai bumi seluruh burung-burung ternak-ternak ada gak diharamkan gak ada bro lalu kenapa tiba-tiba ada di dalam imamat dikatakan ya katakanlah ini Musa kepada bangsa Israel inilah makanan dari berpaki empat yang boleh yang kau makan yang tahir yang tidak gitu kan nah itu semua tadi dikasih tahu sama Elia tadi Roma berapa Elia Roma lima hukum taurat hukum taurat ditambahkan oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran itu yang pertama yang kedua bangsa Israel itu itu adalah bangsa pilihan dia dilebihkan dari bangsa lain bangsa lain itu tidak pernah diperintahkan Tuhan haramnya untuk kaum Mesir gak ada Mas Pur 147 ya karena memang Israel ini memang dikhususkan Tuhan gitu ya dan ada juga ayat lain mengatakan begini ya semua memang halal bagimu tetapi tidak semuanya berguna nah ingat juga itu ya memang betul tidak kenapa Yesus mengatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan karena itu larinya ke jambat tetapi yang dari hatimu lah yang keluar itu yang menajiskan Tuhan oleh sebab apa oleh sebab keselamatan itu bukan datang dari makanan itu maksudnya jadi itu bukan komentator itu ajaran Yesus apa yang dikatakan para rasul apa yang dituliskan para rasul ya Matif 28 ayat 20 ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan jadi murid-murid Yesus itu tidak berkomentar melainkan mereka mengajarkan kembali kepada murid-murid murid-murid karena sebelumnya mereka dimuridkan jadi apa yang keluar dari mulutnya nabi-nabi dan para rasul itu adalah ilham dari Allah ilham dari roh kudus ya gitu ya kan ilham roh dari roh kudus dong kan Yesus yang mengajar oke siap 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 iya roh kudus membimbing mereka oh gitu ya menyertai mereka gitu oke amin amin oke Yesus kan guru kan tahu kan Yesus guru iya silahkan jadi begitu kan ya oke 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 terima kasih Ade Elia ya terima kasih mengenai apa tadi mengenai pengajaran tadi tentang terusannya kita coba lihat dalam 2 Timotius 2 dikatakan begini apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak si ini perikopnya tentang panggilan untuk ikut menderita jadi orang Kristen yang tidak menderita karena iman itu kurang diragu itu diragukan ke Kristen apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga pandai mengajar orang lain jadi betul tadi seperti yang dikatakan teman saya pengajaran itu diteruskan dipercayakan kepada orang yang mau mengajar yang bisa punya karunia untuk mengajar jadi apa yang diajarkan oleh para rasul itu adalah apa yang diajarkan oleh Kristus karena Tuhan Yesus itu adalah seorang guru begitu ya Yesus hamba Tuhan betul lalu yang kamu tanyakan dari itu apa apa dikatakan seperti itu yang kita kenal bahwasannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu oke pertanyaannya kenapa Yesus disebut sebagai hamba padahal dia adalah juga Allah itu sendiri nah untuk memahami ini kita harus mengerti pengertian Allah Tritunggal ya kalau kita tidak mengerti Allah Tritunggal kita tidak mungkin bisa memahami ini ya Yesus Kristus itu bukan Allah Bapak Yesus itu adalah firmannya Bapak akal budi akal budi idenya Bapak sendiri nah coba kita lihat di dalam coba kita lihat di dalam saya 53 ya ini adalah nubuatan Kristus kenapa dia disebut sebagai hamba karena memang dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapaknya Yesus Kristus itu adalah firmannya Allah yang datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya jadi Yesus itu adalah utusan tapi dia adalah utusan yang keluar dari alasan Bapak itu dia keluar dari dalam diri Bapak itu untuk apa untuk menyatakan diri Bapak di dalam dia dan di dalam kejasmanenya dia berdiam ke penuhan ilahi jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu disebut sebagai hamba Tuhan karena dia itu datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapaknya makanya ketika Tuhan Yesus berdoa dia berkata apa ya Bapak sekiranya cawan ini berlalu daripada aku biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku artinya Tuhan kita Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah melainkan datang ke dunia menjadi manusia dia menghamba kepada Bapaknya dia tunduk taat kepada Bapaknya nah di dalam ketaatannya sebagai manusia maka dia dikatakan hamba Tuhan nah selain ketaatannya kepada Bapaknya untuk melakukan kehendak Bapaknya yang adalah Allah kita yang esah itu dia juga disebut hamba Tuhan karena memang mengenai dia yang akan menderita dari ketaatannya tadi itu sudah dibuatkan oleh Yohanes oleh Nabi Yesaya jauh sebelum kedatangan Kristus 600 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan bahwa akan ada hamba Tuhan yang menderita nah penderitaannya itu karena apa? karena ketaatannya jadi Tuhan Yesus datang ke dunia apakah dia Allah? dia adalah Allah tapi dia Allah Allah bukan dalam pengertian dia adalah Allah Bapak tapi dia adalah firmannya Allah ya coba saya jelaskan di gambar ya mungkin kamu kurang mengerti kalau di seperti ini mana ini saya gambar ya kamu mungkin tidak mengerti kalau saya jelaskan dengan kata-kata mungkin akan susah kenapa dia disebut hamba Tuhan karena tidak semudah itu karena mungkin dalam pemikiran kamu masih pemahaman Wanes saya tahu itu dari cara kamu bertanya saya tahu kalau kamu belum mengerti teritunggal dengan benar kamu mungkin masih berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah Bapak itu sendiri sehingga seakan-akan ada paradoks di dalam kitab suci dan pemahaman teritunggal bahwa dia adalah Tuhan tapi kenapa dia juga disebut hamba dari Tuhan itu sendiri padahal dirinya sendiri adalah Tuhan itu gitu loh gitu ya bentar mana ya dimana ya saya gambar ya bentar ya eh sambil nunggu boleh gue isi gak Elia? oke silahkan mbak manusia itu hamba gak sih? mbak manusia itu hamba ya kenapa dia dikatakan hamba ya karena dia datang mengambil rupa seorang hamba gitu manusia itu kan hamba manusia itu dari debu dan tanah kenapa Matthius menuliskan Yesus dari perspektif dia datang sebagai hamba karena apa? karena yang pertama pemenuhan nubuatan dikatakan ya di dalam kejadian 3 ayat 15 keturunan perempuan ini artinya manusia berarti ada nubuatan tentang dia yang datang sebagai manusia yang datang sebagai hamba Yesus itu dia datang sebagai hamba karena dia ya menggenapi seluruh nubuatan nabi yaitu apa? memberikan dirinya sebagai kurban persembahan makanya dia disebut hamba karena dia datang untuk melayani pertama dia jadi imam imam itu adalah orang yang bertugas untuk memberikan kurban persembahan dia datang sebagai hamba karena apa? karena dia bahkan menjadi anak domba pasca Allah kenapa dikatakan gitu? karena dia kurbannya seorang hamba itu melayani seorang hamba itu memberikan dirinya untuk mengabdi kepada tuannya jadi memang benar dia datang dalam rupa seorang hamba bahkan dikatakan dia lebih rendah setingkat lebih rendah dari malaika supaya apa? supaya penggenapan dari seluruh nubuatan itu benar-benar digunakan gitu mbak lanjut Elia ya bentar ya aku pasti dia masih berpaham one less ini one less itu nanti saya jelaskan ya itu bidat sesat dan saya nggak mau kalian berpaham seperti itu oke gini ya coba saya bantu kamu memahami simak baik-baik ya nah gini nanti kita akan berbicara Yesus kita akan berbicara siapa Yesus dan siapa Bapak jadi gini Allah kita yang esah Allah yang esah itu adalah Allah Tritunggal ini adalah Allah Tritunggal ya Allah yang esah ini disebut sebagai Bapak kenapa disebut Bapak? karena dia adalah sumber dia adalah sumber dan dia adalah Transcendent Transcendent dan dia memenuhi segala ruang dan waktu dia itu kekal jadi Allah yang esah Allah Tritunggal itu adalah Bapak disebut Bapak karena dia adalah sumber dia itu Transcendent artinya tidak terhampiri dan dia itu kekal nah di dalam diri Bapak yang adalah Allah yang esah ini dia memiliki Firman yang oleh Firman ini dia menjadikan segala sesuatu Yohanes 1 ayat 3 nanti kamu baca Firman inilah akal budinya Bapak yang oleh Firman nya dia menjadikan semuanya makanya berfirmanlah Allah berfirman itu kata kerja berarti kata bendanya adalah firman itu sendiri berarti dia menggunakan firmannya untuk berfirman berfirman berfirmanlah Allah jadilah terang berarti dia menggunakan firmannya untuk menjadikan terang nah roh dia juga memiliki roh oleh rohnya ini dia menghidupi segala sesuatu dan rohnya Bapak itu disebut dengan roh kudus dia menghidupi dalam ayub 33 ya teman nah firmannya Allah ini juga disebut sebagai anaknya kenapa disebut firman ini sebagai anaknya karena firman ini sejak kekal di dalam diri Bapak kenapa roh kudus tidak disebut sebagai anak karena firmanlah yang melakukan kehendak Bapak kalau Bapak itu mau menciptakan apapun dia memerintahkan firmannya menggunakan firmannya bukan menggunakan rohnya rohnya ini adalah prinsip hidupnya yang menghidupi dia jadi Bapak yang adalah Allah kita yang tak kelihatan itu dengan firmannya sendiri yang disebut dengan anaknya yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu dan rohnya sendiri yaitu roh kudus yang oleh rohnya ini dia menghidupi segala sesuatu atau sang pemberi hidup maka Bapak ya anak atau firmannya sendiri dan roh kudus inilah Trinitas Trinitas itu berakal dari dua kata yaitu tri dan unitas apanya yang tri pribadinya apanya yang unitas kealahannya di dalam satu ala jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang tiga Tuhan bukan tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu Allah kita yang satu itu ternyata Bapak yang memiliki firman yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu yang disebut anak dan memiliki roh-roh yang disebut dengan roh kudus nah siapa itu Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia firman ini Yesus namanya ya Yesus firman Allah yang menjadi manusia bukan Bapak yang menjadi manusia tapi firmannya nah Yesus ini kan pada mulanya adalah firman kalau firman ini kekal di dalam diri Bapak artinya firman ini dan rohnya itu sehakikat dengan Bapak kalau Bapak adalah Allah maka firman dan rohnya Bapak pastilah Allah maka Yesus ketika datang ke dunia dia punya dua kodrat dia adalah Allah karena pada mulanya dia bersama-sama dengan Bapak dan dia menambahkan kodrat manusia nih dan dalam keadaannya sebagai manusia dia menghamba kepada siapa? kepada Bapaknya dengan taat mati di kayu salib ini kepada Bapak karena anaknya tadi kenapa dia disebut anak? karena dia keluar dari Bapak dan kenapa dia disebut anak? karena dia melakukan kehendak Bapaknya firmannya sendirilah yang melakukan kehendak Bapaknya firmannya sendirilah yang melakukan kehendak dirinya maka firman ini disebut anak makanya dikatakan di dalam Yesaya firman yang keluar dari mulutku dari mulut Bapak tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya jadi karena Bapak menyuruh firman dan mengutus firmannya maka firmannya disebut anak dan firmannya ini menjadi apa? menjadi manusia dan ketika dia mati di kayu salib dia mati dalam keadaannya sebagai manusia bukan sebagai Allah ini ya jadi Yesus itu menghamba iya dia menghamba dalam keadaannya sebagai manusia apakah dia Allah? betul dia adalah Allah karena pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah apakah dia manusia? betul dia manusia dan ketika dia menghamba kepada Bapaknya dia menghamba dalam keadaannya sebagai manusia makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ya yang walaupun dalam rupa Allah artinya yang walaupun dalam rupa Allah karena pada mulanya dia adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah melainkan merendahkan dirinya mengosongkan dirinya kenosis dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia gitu jadi bukan Bapak itu menjadi manusia eh surga kosong terus Bapak itu dikandung lalu masa dia adalah hamba masa dirinya sendiri dipertuhankan bukan begitu ya tapi Kristus ini menghamba kepada Bapak karena firman itu melakukan kehendak Bapak oke gitu ya Jekanis ada yang kurang mengerti ini di bawah Elia ada yang nanya kenapa dia disebut anak ya tadi gue tambahin sedikit ya kenapa firman itu disebut anak kita tahu ya anak itu merefleksikan dari diri Bapak itu seperti apa Yesus itu sorry sorry firman itu kenapa dia disebut anak sedangkan roh kudus tidak padahal sama-sama datang dan keluar dari Bapak dan melakukan kehendak Bapak roh kudus juga demikian tetapi kenapa hanya dikatakan firman ini anak tunggalnya karena gambaran Bapak itu direfleksikan oleh sang firman tapi roh kudus tetapi roh kudus itu tidak merefleksikan apa yang ada di dalam diri Bapak nah itu kenapa dia disebut sebagai anak tunggal Bapak jadi gambaran Bapak itu tercermin dari Yesus Kristus itu maksudnya kalau datang dan keluar sama-sama datang dan keluar ya Yohanes 15 ayat 26 juga mengatakan demikian tetapi poin yang utama yang harus kita tahu kenapa dia datang sebagai hamba supaya benar-benarlah dia itu menjadi sama seperti manusia karena di dalam kemanusiaan kita tahu ya orang Yahudi sejak dari dahulu dia itu selalu mengorbankan apa namanya Ilya lembu kambing kurban kurban itu dia kalau dibakar saat itu habis tetapi kenapa Yesus ini dikatakan di dalam Filipis 2 ayat yang ke-8 dia mati satu kali dan tidak mati lagi kalau kurban dibakar habis kalau dia mati satu kali dan dia tidak tidak akan mati lagi kenapa? karena dia itu ya abadi ketika dia bangkit dia abadi kemanusiaannya jadi orang-orang itu tidak perlu lagi memberikan kurban kalau dulu kan tiap tahun nih habis nih ya Ilya ya kambing dibakar habis tahun depan bakar lagi habis tahun depan bakar lagi tetapi kenapa Yesus itu menjadi sebagai kurban penggenapan seluruh kurban-kurban di masa langkah karena ketika dia sebagai kurban disembeli di atas salib sebagai kurban dia itu tidak mati lagi dia imortal sejak saat itu kemanusiaannya makanya enggak ada lagi nih kurban-kurban yang lain kenapa dia disebut sebagai hamba ya itu karena dia datang memang untuk memberikan nyawanya sebagai kurban untuk melayani seperti itu ya jadi anak Allah tadi kenapa dia disebut anak tunggal Allah yang di bawah tadi karena dia adalah gambaran dari diri bapak dia menggambarkan diri bapak itu sepenuhnya seperti apa kayak Elia ini Elia ini misal bapaknya si Torus nah dia ini membawa kesitorusan itu kepadanya gambaran bapaknya itu ada pada si Elia ada pada anaknya tetapi roh kudus tidak demikian sampai situ gitu ya Jikalis ya iya iya terima kasih bang iya salam jadi jangan salah kapal lagi oke oke terima kasih ya salam terima kasih 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 Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik. Kita diungkapkan banyak hal mengenai muslim. Dan kita bisa melihat fakta-fakta yang tidak pernah kita saksikan atau kita dengarkan selama ini. Yang selama ini diumbar-umbarkan oleh para kaum polemiku seperti Don Titani. Ilmiah, Al-Quran itu ilmiah dan blablabla. Dan kemudian di saat yang sama ketika mereka mengatakan, Kitab kami ilmiah, agama kami agama yang paling baik, agama kami agama yang paling benar. Pada saat yang sama mereka merendahkan Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu, Alkitab itu diedit, itu tulisan tangan, blablabla. Semua yang jelek-jelek itu dinisbatkan kepada Alkitab. Dengan pada saat yang sama mereka menggunakan Alkitab yang direndahkan untuk menaikkan Al-Quran atau kitab suci mereka. Tetapi tidak pada kali ini teman-teman. Para murtadin, para apologet telah hadir dengan kualitas yang jauh lebih luar biasa dibandingkan mereka. Mengungkap fakta-fakta, membongkar fakta-fakta yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, mari kita catat apa yang didiskusikan di dalam video ini. Ini penting buat kita teman-teman. Karena mungkin saat ini kita belum terlibat langsung dalam perdebatan lintas agama atau diskusi lintas agama. Tetapi bisa jadi di waktu yang mendatang yang tidak pernah kita ketahui, kita bisa tiba-tiba berjumpa dengan mereka. Kalau kita tidak siap sedia dalam situasi seperti itu, kita akan bingung sendiri mau menjelaskan apa kepada mereka ketika mereka mempertanyakan iman kita. Jadi apa yang didiskusikan di dalam video ini menjadi bahan yang sangat penting buat kita untuk kita renungkan, untuk kita juga catat. Karena bagaimanapun, kita punya tanggung jawab yang besar untuk iman kita. Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Untuk kita menjawab segala macam kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini di antara kaum polimikus. Mereka salah memahami iman kita. Mereka salah pengertian terhadap iman kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka suka-suka mereka memahami iman kita. Kalau apa yang mereka lakukan kepada keyakinan kita, kita lakukan balik kepada kitab mereka, Al-Quran mereka. Maka mereka pun pasti marah dan merasa paling tersakit. Itu kan yang sering mereka lakukan selama ini, teman-teman. Jadi, pesan saya kepada teman-teman melalui diskusi ini, diskusi yang sangat menarik. Kita boleh mempersiapkan diri kita secara baik. Kita boleh menggunakan momen ini untuk menyimak, mengetahui, dan menyimpan itu dalam hati kita. Dalam-dalam. Karena tidak menutup kemungkinan, ke depannya akan sangat bermanfaat buat kita. Mungkin bukan hari ini. Mungkin bukan besok. Tetapi nanti. Di mana waktu itu kita tidak tahu. Kita akan berjumpa dengan mereka. Dengan apa yang kita tahu hari ini. Ketika kita menyimaknya dengan baik. Ketika kita memperhatikan dengan baik. Kita bisa memberikan pertanggung jawaban terhadap iman kita. Ketika kita bertemu dengan mereka. Jadi, apa yang kita dengarkan ini, teman-teman, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kebetulan juga. Tetapi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan baik. Dan saya minta juga kepada teman-teman. Dan mari berikan dukungan teman-teman kepada channel-channel Apologet Kristen. Telah banyak channel-channel para Apologet hari-hari ini. Yang berkembang di mana-mana. Mari beri dukungan. Mari beri support. Setidaknya teman-teman bisa subscribe. Dan juga share ke media sosial teman-teman. Dan kalau mau lebih lagi berkontribusi di dalamnya. Mari memberikan apa yang teman-teman punya untuk mensupport para Apologet. Untuk support video-video seperti ini. Untuk mendukung kemajuan para Apologet kita, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa saling menolong. Yang bisa saling super satu sama yang lain. Kalau kita memperhatikan mereka, teman-teman. Mereka itu secara luar biasa. Bisa saling super satu dengan yang lain. Mereka bisa kompak, sehati, sepikiran. Mereka bisa bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita melihat ke internal kita. Menurut saya kita sangat jauh sekali. Kita sangat-sangat jauh sekali. Bagaimana kekompakan kita. Bagaimana kita bisa bersatu. Kita sangat jauh sekali. Mereka menurut saya jauh lebih hebat. Jauh lebih luar biasa. Nah melihat hal itu teman-teman kan sayang sekali. Kalau kita begini-begini aja. Maka dengan saling mensupport. Dengan saling. Dengan tujuan yang sama yaitu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita saling mendukung. Mari kita saling support. Minta dengan ibu jari teman-teman. Tombol subscribe itu kalian subscribe. Dengan share itu kalian bisa share. Ataupun dengan dukungan yang jauh lebih besar lagi. Yaitu memberi bantuan kepada para apologi. Bisa teman-teman lakukan. Maka mari kita bersama-sama berkontribusi. Untuk kebenaran Injil Yesus Kristus itu sampai. Kepada banyak orang. Karena dari video-video ini teman-teman. Telah banyak memenangkan banyak orang. Dalam diskusi-diskusi di dasar kamu seperti ini. Jadi ini gak main-main juga sebenarnya. Jadi mari kita persiapkan diri. Mari kita terus sama-sama saling support. Oke teman-teman. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan lewat video ini. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa besok kita akan terjumpa kembali di video baru. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih. sub indo by broth3rmax